Sekarang kita bahas riset dalam sebuah kerangka yang sedikit berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami karena ingin kita bawa ke dalam ranah dunia spiritual Jadi riset itu ada dua jenis Yang pertama adalah riset sekuler Yang kedua riset imanen Jadi sekularism riset itu adalah riset yang coba memisahkan antara dua hal, dua elemen antara subjek dengan objek itu coba dipisah sebagai sesuatu yang berbeda Dalam riset yang sekuler ini yang terjadi pembatasan ini pemisahan si peneliti itu dibuat berjarak dengan objek selidikan Jadi objek dengan subjek ini objek selidikan dengan si peneliti ini dianggap dua hal berbeda Jadi objek itu ada sebuah wujud Sebuah fenomena atau wujud yang ingin diketahui jawabannya Dan si peneliti percaya bahwa setiap objek di muka bumi sebagai bagian dari sebuah benda-benda alam yang berilai saintifik Maka semua wujud atau objek hal itu memiliki hukum-hukumnya tersendiri Kenapa sesuatu terjadi itu ada sebab akibat Kenapa sesuatu bisa begini itu ada korelasinya Kenapa sesuatu bisa sedemikian rupa Pasti ada hukum-hukum yang secara ilmiah bisa menjelaskan kenapa itu terjadi Maka tugas si peneliti adalah menemukan hukum-hukum apa yang meliputi sebuah objek fisik atau objek sosial yang sedang diteliti Jadi kalau Anda menemukan hukum-hukum yang ada pada objek ini Maka Anda bisa menjelaskan kenapa itu terjadi Bisa membuat sesuatu ilmiah Ilmiah itu adalah mengungkap kebenaran-kebenaran kepastian-kepastian yang terdapat pada setiap objek selidikan yang ada di alam semesta ini Itu sekularism research Jadi si peneliti terpisah sendiri ada objek yang diteliti yang kemudian dia coba memahami hukum-hukum apa yang menyebabkan sesuatu itu terjadi Itu yang pertama Yang kedua ada yang disebut dengan imanensi research Imanensi itu adalah menghilangkan jarak antara objek dengan subjek ini Si peneliti dengan yang diteliti itu dibuat tidak berjarak menyatu bahkan terintegrasi Dalam hal ini maka si subjek itu masuk ke dalam jiwa objek atau objek itu sendiri berbagian dari si peneliti itu Dan ini tentu sangat sulit dipahami dalam dunia sekuler Karena model research pengetahuan kita yang berkembang selama ini sudah memisahkan antara langit dengan bumi antara manusia dengan Tuhan Coba dipisahkan semuanya dibelah-belah Secara partikular memang benar terlihat berbeda Antara gelombang dengan laut itu terlihat berbeda gelombang sendiri laut sendiri padahal padahal kalau kita pahami secara detil bahwa gelombang itu laut laut itu adalah gelombang alam semesta ini dengan segala penampakannya dengan aneka gelombang penampilan-penampilan wujud-wujud yang partikular itu sebenarnya satu semua tunggal atau dalam bahasa agama disebut ahad artinya segala wujud yang kita lihat ini sebenarnya berada dalam sesuatu yang maha meliputi dalam Tuhan itu sendiri bahkan ilmu Tuhan meliputi segala sesuatu artinya apa? dia itu meliputi segala sesuatu artinya apa? bahwa segala sesuatu ada dalam dia segala sesuatu ini tunggal bagian dari gelombang yang ahad hanya penampakannya yang berbeda dan ini butuh sedikit kecerdasan untuk memahami metode imanensi ini apalagi kalau sudah lama kita coba dididik cara berpikir yang yang terpisah-pisah atau apa namanya cara berpikir yang tersegregasi baik jadi ketika Anda coba bisa merasakan bahwa segala sesuatu adalah tunggal maka sebenarnya Anda itu adalah bagian di alam semesta ini tahu gak bagian Anda bukan bagian terpisahkan dari alam semesta secara fisik memang terlihat berbeda tapi sebenarnya manusia itu bukan fisik saja yang disebut manusia atau diri itu sebenarnya esensi lebih dalam dari sekedar penampilan fisik yaitu kesadarannya jiwanya atau dalam bahasa sain energi frekuensi vibrasi yang membentuk manusia sendiri maksudnya begini bayangkan ya kalau ini manusia saya sebenarnya ada dua wujud yang ada pada satu diri saya ini ada yang namanya dimensi materi atau fisik ada dimensi metafisiknya manusia itu dimensi metafisiknya bukan fisiknya fisik ini bisa rusak binasa tapi ada dimensi metafisika jiwa atau ruh itu yang sifatnya abadi dan itu adalah energi yang kekal atau bakal jadi kalau dipisahkan misalnya materi dipisah lalu ditarik kesadaran kita maka yang yang hidup itu sebenarnya bukan materi ini bukan fisik ini tapi elemen metafisik atau ruh atau jiwa ini jadi manusia itu energi ini jiwa ini oleh sebab itu jiwa ini sebenarnya bagian pada jiwa yang tunggal jadi jiwa atau nafsu makanya dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari min nafsi wahidah jiwa yang tunggal jiwa yang satu jadi sebenarnya kita ini satu sebenarnya bagian dari jiwa yang satu itu kita ini energi kesadaran ruh bagian dari yang tunggal itu kita tercipta dari yang tunggal itu dari cahaya yang tunggal itu lahir cahaya-cahaya yang lain apalagi kalau merujuk pada An-Nur 35 itu bahwa Allah itu cahaya langit dan bumi langit dan bumi itu kan terlihat dua hal yang berbeda elemen yang berbeda kalau dalam pandangan sekularistik tapi itu adalah bagian dari cahaya Allah yang tunggal itu jadi sebenarnya ini tunggal cahaya tunggal hanya penampakannya saja secara lahirnya berbeda-beda jadi kalau kita masuk kepada model apa namanya pemahaman yang humanen ini maka kita akan menyadari bahwa segala sesuatu tunggal karena itulah terkadang dalam dunia sufistik metafisik atau spiritual jawaban itu tidak datang dari objek yang Anda selidiki Anda bisa mengamati sebuah objek bisa observasi sebuah objek tapi jawabannya tidak didatangkan dari objek itu meskipun objek itu punya hukum-hukum partikular dan sendiri yang bisa ditelahat lewat akal tapi sebenarnya jawaban-jawaban segala sesuatu itu datang dari dalam jiwa Anda jiwa Anda yang berbicara yang mengatakan jawaban memberi jawaban terhadap segala sesuatu yang Anda selidiki artinya apa dalam diri Anda semua jawaban itu terdapat walaupun Anda mengamati objek di mana-mana artinya apa segala sesuatu yang Anda amati itu sebenarnya bagian dari diri Anda sendiri dan Anda lah yang memberikan jawaban menemukan jawaban terhadap segala sesuatu jadi apalagi kalau bisa terintegrasi dengan jahaya yang ahad itu dengan dimensi yang ahad realitas yang ahad maka sebenarnya kita bisa mengetahui segalanya semuanya akan terungkap tersingkap mengalami muka syafah karena apapun yang ada di alam semesta sebenarnya ada di dalam diri Anda sendiri jadi mengobservasi apa yang ada di dalam diri Anda itu akan membawa Anda kepada penemuan jawaban-jawaban terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta itulah riset metafisika para nabi ketika mereka bisa menyelami dirinya sendiri maka akan terintegrasi dengan realitas yang tunggal tentang segala sesuatu lalu menemukan jawaban-jawaban yang teresumur dalam Alkitab misalnya dan berbagai kitab suci untuk menjawab berbagai hal yang universal hukum-hukum yang sangat universal yang ada pada segala fenomena ayat-ayat yang ada di alam semesta ini jadi secara sekuler memang kita bisa memisahkan diri dengan objek selidikan tapi secara imanen sebenarnya segala sesuatu adalah tunggal atau ahad jawabannya ada dalam diri Anda sendiri ada pada dimensi ketuhanan yang mendiam diri Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!